Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel kita teman-teman semua Bertani mulia, bertani barokah, bertani bismillah Pada kesempatan kali ini saya akan berkegiatan di kebun Kali ini ada satu kegiatan untuk memperbanyak Tanaman hias pati pilum farigata teman-teman semua Jadi farigata lokal yang secara tampilan juga menarik Kemudian secara harga pun masih relatif, stabil, bagus teman-teman semua Kalau di tempat saya tanaman pis lili atau pati pilum farigata ini Berkisar mulai 5.000 sampai dengan 35.000 rupiah teman-teman semua Jadi untuk tanaman hias pis lili atau pati pilum farigata ini Bisa kita berbanyak dengan cara mudah ya teman-teman Biasanya kalau kita menunggu tanaman ini mengeluarkan tunas-tunas anakan Itu relatif sangat lama teman-teman Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun Baru dia akan memunculkan tunas-tunas anakan yang banyak teman-teman Jadi bisa dikatakan untuk menunggu indukan ini bisa berkembang secara sendiri Itu memerlukan waktu yang relatif lama Nah pada kesempatan kali ini saya mencoba berbagi beberapa tip di kebun saya Mengenai perbanyakan tanaman hias pis lili farigata ini dengan cara cepat teman-teman ya Jadi tidak usah menunggu tanaman induk ini berusia 1-2 tahun Kita sudah bisa mengembang biakan tanaman ini menjadi individu-individu tanaman baru yang banyak teman-teman Dan ini saya buktikan bisa kita produksi secara cepat Terus kemudian untuk mempersingkat waktu dan cash flow secara bagus sebagai seorang petani Karena memang disini petani diharapkan tidak membutuhkan waktu yang banyak Tetapi perputaran uangnya cukup bagus Nah teman-teman semua langsung saja Jadi kita menggunakan cara cincang batang teman-teman ya Cincang batang bawah Jadi kita pilih tanaman yang kira-kira kondisinya sehat bagus Dan pastikan akarnya sudah menembus polybag bagian bawah Artinya secara batang bawah dia sudah matang teman-teman Dan bisa kita jadikan sebagai bahan cacang Sebagai indukan Nah langsung saja kita praktekkan teman-teman semua ya Yang pertama kita cek batang bawahnya Apakah dia sudah layak untuk dicacang teman-teman Nah ini akarnya sudah cukup lebat Artinya dia tumbuh dengan bagus Tumbuh dengan sehat Tanamannya pun sehat Cocok dijadikan sebagai bahan untuk kita cacang teman-temannya Nah untuk media tanamnya saya selalu menggunakan sekam biasa Yang sudah lampu teman-teman ya Nah ini kita lihat untuk batangnya siap untuk kita cacang Jadi yang pertama kita ambil tanaman ini Bagian atasnya untuk menjadi individu baru Kemudian yang nanti kita akan cincang adalah batang bagian bawahnya Nah sisakan sedikit akar di tanaman bagian atas Secukupnya saja karena dia sangat mudah untuk tumbuh teman-teman ya Jadi tidak memerlukan akar yang banyak Disini rasanya sudah cukup Kita potong dengan menggunakan cutter Saya memilih menggunakan cutter Ataupun pisau ya Bukan gunting teman-teman ya Karena memang harapannya Ketika kita melakukan Pengirisan Itu relatif Tidak memecah batang Kalau kita menggunakan gunting Itu artinya ada Kegiatan menjepit Nah menjepit itu bisa berpeluang Untuk memecah batang Dan akibatnya nanti luka yang ada pada batang tanaman Itu semakin parah teman-teman Untuk mengantisipasi saja Nah ini kita sisakan sedikit akar di bagian tanaman atas Kemudian yang tanaman atas ini Langsung saja kita tanam ya teman-teman semua Menggunakan media yang bekas kita gunakan tadi teman-teman Nah untuk polybagnya kita kembalikan ke polybag yang tadi Media tanam masih bisa kita gunakan Karena dirasa masih cukup bagus Apabila dirasa kurang Bisa kita tambahkan Media baru teman-teman semua ya Disini saya tetap menggunakan Sekam Yang sudah lapuk Minimal sudah kehujanan Kemudian teman-teman ya Sudah kehujanan Untuk mengurangi resiko Zat-zat atau enzim-enzim Yang mengganggu pertumbuhan tanaman Apabila menggunakan sekam baru Nah cukup ya teman-teman Ini tanaman yang kita potong tadi Sudah menjadi satu individu tanaman baru Yang siap kita jadikan sebagai indukan berikutnya Jadi kita simpan Ujung-ujung atas tanaman tadi Pucuk tanaman tadi Kita pertahankan sebagai indukan selanjutnya Jadi apabila kita akan menjualnya Jadi apabila kita akan menjualnya Bukan dari hasil potong setek Pucuan bagian atas seperti ini Karena emang-emang teman-teman ya Karena untuk batang bagian atas ini sudah bagus Daun sudah relatif besar Makanya kita jadikan sebagai bahan indukan Supaya dia selalu mempertahankan Diameter dari batang atas Seperti itu ya teman-teman Kita praktekan satu indukan lagi Supaya nanti kita bisa mencacah lebih banyak Batang bawahnya teman-teman ya Sebagai kegiatan kita pada kesempatan kali ini Saya sudah siapkan satu indukan juga teman-teman Yang ini hampir sama Daunnya relatif lebih besar dari yang tadi Dan akarnya pun sudah tampak sehat Dia sudah menembus polybag bagian bawah Artinya tanaman sehat teman-teman Kita buka polybag Sedikit kita paksa tidak masalah Karena tanaman ini tahan banting Relatif tahan banting Dia bukan tanaman yang rewel Artinya ketika dia kehilangan banyak akar pun Tidak masalah teman-teman ya Kita tempatkan di tempat yang teduh Kita siram sampai jenuh Sampai air keluar dari bagian bawah pot Atau polybag Terus kemudian kita taruh di tempat yang teduh Sudah aman Kira-kira satu minggu dia siap Ditempatkan di lokasi atau titik tanam Dengan pencahayaan yang relatif lebih banyak Nah ini teman-teman kondisi akar sudah bagus Terus kemudian batangnya pun walaupun masih sangat pendek Tapi sudah bisa kita jatikan sebagai bahan untuk kita cacah teman-teman semua Kita sisakan sedikit akar untuk bucuk tanaman bagian atas Tidak usah banyak-banyak Misalnya pun hanya ada 3-4 akar pun sudah cukup sebenarnya teman-teman ya Karena ini tanaman ini sangat mudah Nah ini teman-teman ya Ini bagian bawah dari batang yang siap kita cacah Ini kita dapatkan satu tanaman calon indukan lagi Untuk kesempatan sekitar 3 bulan ke depan Batangnya sudah relatif besar Ini kita tanam di tempat semula teman-teman semua ya Menggunakan polybag yang tadi saja karena masih bagus di polybagnya Kita maksimalkan potensi-potensi yang ada tanpa memerlukan biaya yang lebih banyak Secara prinsip ekonomi dengan biaya sekecil-kecilnya bisa menghasilkan yang sebesar-besarnya Kira-kira seperti itu teman-teman ya Prinsip sebagai petani Masih seperti tadi Media kita gunakan lagi Karena dirasa masih cukup bagus Untuk pupuknya sendiri saya menggunakan Kalau untuk pislili variegata Karena dia variegata maka saya tetap menggunakan pupuk organik teman-teman Karena kalau kita menggunakan pupuk kimia Ada kemungkinan mengakibatkan kepada masalah warna Karena warna variegata Saya sering menjumpai di kebun saya dulu sebagai pengalaman Ketika saya menggunakan pupuk Urea Itu relatif akan bermutasi ke warna hijau Hijau full Jadi variegatanya relatif hilang teman-teman Nah ini Ini satu lagi kita dapatkan tanaman induk sebagai bahan indukan Tiga bulan ke depan Kita siapkan lagi Nanti kita siram Kita siram sampai jenuh Lalu kita letakkan di tempat yang relatif teduh Seperti itu teman-teman Kita dapatkan dua tanaman calon indukan Kita taruh disini dulu teman-teman ya Nah kemudian Kita memperoleh Batang bawah yang siap Kita cacah sebagai bahan perbanyakan secara massal Artinya disini kita Hanya memiliki tanaman yang relatif Usianya masih muda Tetapi bisa langsung kita optimalkan sebagai indukan Kita paksa sebagai indukan Supaya Pembudididayaannya lebih Cepat Kemudian kita Juga akan memperoleh Banyak individu baru Nah Karena tanaman ini relatif Tidak rewel teman-teman ya Supaya tidak mengganggu Di dalam proses Mencacah Terus kemudian Proses menanaman juga Maka Kebiasaan saya Akar-akar ini Saya hilangkan Supaya tidak mengganggu Teman-teman ya Karena memang Untuk pertumbuhan Tunas nantinya Tidak membutuhkan Akar Kita hilangkan semua Teman-teman Jadi disini Tidak menggunakan Pisau khusus Saya hanya menggunakan Pisau cutter Yang relatif Lebih tajam ya teman-teman ya Daripada pisau dapur Nah Untuk akarnya Kita buang saja Kita jadikan sebagai Bahan Kompos Nah ini kita dapatkan Satu Ini juga kita bersihkan Kita bersihkan Akarnya Sampai habis saja Tidak usah Disisakan Karena memang Nanti tidak butuh Akar teman-teman ya Untuk pertumbuhan awal Dari Tunas-tunas baru Saya tidak menggunakan Obat apapun Karena memang Tanaman ini Relatif bandel Teman-teman ya Jadi Tidak butuh Perangsang Ataupun obat apapun Secara kimia ya teman-teman Asal medianya Nanti yang kita gunakan Adalah media yang netral Artinya tidak Mengandung pupuk apapun ya Termasuk pupuk kandang Jangan Jadi Untuk Tanaman baru Atau untuk tanaman-tanaman Yang dia secara fisik Belum kuat Jangan menggunakan Pupuk-pupuk apapun Baik organik Maupun Kimia Kita gunakan media Yang netral Nah kita bersihkan Teman-teman semua ya Disini kita memperoleh Dua Batang bawah Yang siap kita Jadikan sebagai Bahan Cacahan Ini bisa kita jadikan Beberapa Cacahan Teman-teman ya Coba kita Cacah sekarang Ini bisa kita bagi lagi Menjadi Empat bagian Nah seperti ini Teman-teman semua ya Ini juga masih bisa Kita cacah lagi Menjadi dua bagian Ini cukup ya Ini karena kecil Tidak usah kita cacah lagi Ini lingkar batangnya relatif Besar Kita cacah Kita cacah lagi Kita cacah lagi Kita cacah lagi nah seperti ini teman-teman semua ya kita sudah memperoleh beberapa bahan untuk kita tumbuhkan tunas-tunasnya jadi untuk satu cacahan seperti ini ini terdapat beberapa ruas calon tunas jadi untuk satu cacahan ini bisa jadi akan tumbuh menjadi lebih dari satu tunas teman-teman semua ya dia akan ada kemungkinan tumbuh dua bahkan tiga tunas walaupun kita kalkulasi kemungkinan terburuknya dia hanya tumbuh satu tunas itu pun tidak masalah dari dua tanaman kita sudah memperoleh satu, dua, tiga empat, lima enam tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, lima belas, lima belas, calon tunas tanaman baru teman-teman, kita ambil kemungkinan terburuknya dia hanya tumbuh satu tunas maka akan tumbuh menjadi lima belas individu tanaman baru teman-teman semua, cukup menguntungkan bukan? apabila kita menunggu tanaman tadi mengeluarkan tunas secara alaminya dia membutuhkan waktu satu setengah sampai dua tahun baru menumbuhkan tunas anakan baru tetapi kalau kita cincang dalam waktu tiga bulan pun kita pelihara tiga bulan kita sudah mempunyai potensi untuk mengeluarkan lima belas anakan baru teman-teman semua ini kemungkinan terburuk teman-teman kalau kemungkinan terbaiknya ya itu sebagai bonus karena memang harapannya nanti dari satu cincangan batang seperti ini akan menghasilkan dua tanaman baru nah, kira-kira seperti itu teman-teman ini langsung saja kita tanam dengan media netral saya kembali lagi menggunakan sekam yang sudah lapuk tanpa kita tambahin pupuk apapun karena memang untuk tanaman baru maupun pembuli dayaan itu untuk tunas-tunas baru yang belum kuat kita menggunakan media-media tanam yang netral nah karena kita hanya membutuhkan lapisan media yang relatif tipis teman-teman maka polybag biasanya saya lipat seperti ini hanya kita gunakan lapisan media yang tipis supaya dia lebih cepat terlihat pertumbuhannya terus kemudian dia juga tidak mengurangi resiko pembusukan karena apabila terlalu banyak medianya tentunya nanti kalau kehujanan ataupun kena siraman air dia akan menyimpan air lebih banyak untuk itu kita minimalkan media tanamnya secukupnya saja untuk menumbuhkan tunas-tunas baru disini saya menggunakan sekam yang sudah lapuk teman-teman semua ya sekam yang sudah lapuk minimal sudah kehujanan minimal sudah kehujanan 2-5 kali semakin lama kehujanan semakin bagus jadi tanam kita tuangkan kira-kira kita ambil 2 per 3 dari ketebalan polybag cukup ya teman-teman semua setelah dirasa cukup hasil cincangan batang bawah tadi kemudian kita tebarkan secara merata kita atur jarak tanamnya supaya nanti apabila tumbuh tunas dia tidak saling berebutan baik berebutan makanan berebutan ruang maupun berebutan masalah pencahayaan seperti ini teman-teman kira-kira cara menanam cincangan atau rajangan batang bawah seperti film atau bislili variegata kemudian kita taburkan sedikit media tanam di atasnya kita fullkan saja sampai habis bagian atas polybag yang kita sudah siapkan tadi nah seperti ini teman-teman kemudian kita siram tetapi karena disini kondisi di kebun saya semalam hujan dan media tanam yang saya miliki kebetulan kehujanan dan masih basah maka saya sementara tidak perlu menyiramnya kalau dirasa sudah kering baru kita siram teman-teman kemudian kita letakkan di tempat yang peduh dulu teman-teman ya untuk mengurangi penguapan air yang ada di media tanam nah ini sangat cepat untuk pertumbuhan tunas baru teman-teman semua ya tidak sampai satu bulan nanti akan muncul tunas-tunas baru sebagai gambaran ini saya ada oh ini masih ketinggalan satu sebagai gambaran ini saya ada contoh pertumbuhan tunas baru dari cincangan atau rajangan saya sekitar satu bulan yang lalu teman-teman ya ini belum tumbuh semua dia belum bul ya ini masih ada kemungkinan beberapa titik tunas yang akan menyusul tumbuh ini berusia sekitar satu bulan yang lalu teman-teman ya terus kemudian pertumbuhan selanjutnya dia akan semakin merapat seperti ini teman-teman akan semakin merapat seperti ini teman-teman ya jadi dia akan tumbuh semakin besar dan dia akan saling bertabrakan dan berhimpitan nah setelah tumbuh sampai dengan kondisi seperti contoh ini teman-teman ini sudah saatnya kita memindahkan ke polybag polybag settling atau polybag polybag tunggal teman-teman ya jadi satu polybag kecil nanti kita isi dengan satu tanaman untuk mempercepat pertumbuhan karena kalau kita diamkan terus dengan kondisi seperti ini dia akan saling berebut makanan sehingga pertumbuhannya kurang cepat seperti itu teman-teman semua nah ini nanti akan saya update bagaimana cara memindahkan kompot tunas anakan baru dari pis lili atau seperti pilum variegata ke pot pot atau polybag secara settling atau secara tunggal teman-teman semua nanti menyusul di video selanjutnya teman-teman semua kira-kira seperti ini ini sudah berumur sekitar hampir 2 bulan nah setelah 2 bulan kita siap untuk memindahkan ke pot tunggal seperti itu teman-teman ya kegiatan kita pada kesempatan kali ini untuk masalah nanti kita cara memindahkan ke pot tunggal kita akan update di video selanjutnya jangan lupa terus ikuti teman-teman ya channel kita ini semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati